ya jadi ini tujuannya saya video ini bahwasannya kita nggak ngarang-ngarang bahwa bener kondisinya Mbak siapa Mbak Mijan Mbak seneng nggak punya kursi roda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman subscriber semuanya hari ini kita ada di desa mana ini Bu nggak apa-apa ini yang di desa Sokombungur kecamatan Kanor Boconogoro ya jadi hari ini kita sengaja mau berbagi kursi roda untuk seorang kakek yang mana saya mau nanya ini bener kah kakek ini nggak punya kursi roda terus kemarin dia diantar pakai apa itu arko bener bener ya itu arkonya arko pinjem beneran ya jadi ini pengakuan warga bahwasannya kakek yang akan menerima kursi roda ini bener-bener sehari-hari dia ngesot ya nah sekarang kita akan lihat kita akan serahkan kursi roda nya ayo ayo iya sini sampe jajain kok ayo nih ibu-ibu iya tinggal sama siapa mbak sama nenek untuk anaknya kemana anaknya rumahnya tapi dekat kalau ditinggal pergi cari padi itu sering sama anaknya itu begitu bener-bener kah ngeset gini mana rumahnya di mana mana itu belakang itu yang ada di sini nih Oh sana itu lumayan jauh ya dalam bu Oh biasanya kan kalau nunggu padi hasil dari keringat cari padi itu disini jemurnya bener ya saya mau nanya lagi warga ini kita tanya ya namanya Pak siapa Bu saya boleh nanya enggak siapa yang mau saya tanya ya bener Pak Mijan itu kalau jalan ngesot sudah berapa lama satu tahun satu tahun jadi kalau dia keluar mesti ngesot terus kalau arko itu memang punya orang ya pinjam sama ini enggak kita akal-akalin ini real ini ini nyata ya ada seorang kakek yang kalau dia jalan ke sana itu ngesot Allah Akbar Oh itu Mbak Mbak Enam ini Sinten ini ya Bapak Mijan Oh ayo kursi rodanya yuk bener banget ngesotnya gimana Mbak saya lepas sendal saya ya kalau ngesot gimana Mbak begitu Oh ini ini udah pinjam berapa lama bu jadi kalau jenengan mau jalan keluar naik lagi kalau naik ini bisa nggak sampe naik beneran gak sampe naik ini oh gitu Oh ini kan yang ngangkat coba Pak sampai jalan Pak saya pengen lihat ya jadi ini tujuannya saya video ini bahwasannya kita nggak ngarang-ngarang bahwa bener kondisinya Mbak siapa Mbak Mijan ini Aduh banyak nyamuk Mbak Mijan ini bener-bener kalau dia jalan ngesot bah itu ada dia kursi roda ya Coba bisa-bisa dinaikin nggak Mbak Ayo 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 coba ya Ayo di kita angkat di mbak seneng nggak punya kursi roda remen ya remen itu seneng dia oh gini berarti kalau pakai kursi roda ini istrinya juga sudah bisa dorong ya Bu ya kalau kemarin enggak dorong enggak kuat yang dorong anak-anaknya ya kalau nggak ada anak-anaknya di rumah aja oh gitu Mbak nyamuk pake eh oh gitu sekarang saya tanya Mbak jenengan punya suami enggak punya punya sampe punya sampe punya sampe nggak enggak sini Mbak siapa lagi yang disini yang yang nggak punya mana Mbaknya sudah punya sampe yang mana enggak ibu ya sampe kan sampe ini dong ya sudah sampe nunggir disini mana lagi ada janta nggak sini nggak ada yang anak yatimnya mana yang anak yatimnya yang anak yatimnya mana Oh sudah besar Oh yang mbak-mbak tadi Oh sudah gede nih 100.000 loh enggak papa ini rezekinya jenengan enggak apa-apa Alhamdulillah sakit dikaitumbas alhamdulillah nak matur subuh encik tiga teman apa Mbak bubur jamu 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 ya ya Alhamdulillah eh bu coba sampe bisa dorong enggak bu jadi gini kalau nanti jenengan tinggal ininya diginikan Mbak ya nah ini jadi gini kan jadi kalau sudah kayak gini Bapak sudah nggak bisa kemana-mana tapi kalau seumpama sampe mau jalan ini dikinikan lah Bapak gini juga bisa Bapak nah gini Pak nah didorong gini Pak karena tapi sama dua-duanya nah ini nah dalam kuat daripada ngeset kan yang mending gini bisa Pak tuh terus kalau punya rezeki ini dihalusin sampai ke sana ya Pak ya kalau seumpama sampe mau belok kesini ini dilepas nah ini yang dorong gini nah oke nah Alhamdulillah ya ya jadi Alhamdulillah sore ini kami dari tim channel Purromo belajar baik bisa kembali lagi berbagi kasih meskipun ini cuma sebuah kursi roda namun kenyatanya masih banyak eh tetangga kita saudara-saudara kita yang masih belum diberikan kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membelinya Alhamdulillah sore ini Pak siapa namanya Pak Mijan bersama Ibu mendapatkan rezeki dari Allah sebuah kursi roda sudah berapa lama Pak sakitnya tiga tahun tiga tahun itu ngeset terus ya oh pertama tekanan terus tiga bulan ini ngeset begitu tapi kalau tidur enggak meluk waduh itu yang bikin lama semuanya tetap sayang sama istri ibu tetap sayang sama suaminya ya temen-temen semuanya saya mohon doanya mudah-mudahan mbahnya diberikan ketambahan diberikan kesehatan warga disini tetap guyuk rukun ya Pak saling bantu sesama ya mungkin itu aja saya mohon pamit kurang lebihnya saya mohon maaf sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus dukung kegiatan kami mudah-mudahan berkabarokat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati